Intro Nanti Yati boleh datang kan Kang, di acara peresmian kantornya Bu Ines Iya kamu boleh datang Terima kasih Kang, pasti seru Kang Ya pasti seru Atuyat, Bu Ines kan yang punya acara Ini Akang tak mau kesana? Iya, tadi waktu sholat subuh di Musola, Pak Ustadz kasih mandat dan instruksi ke Akang Buat gerilia di kantornya Bu Ines yang baru Akang keren dikasih mandat dan instruksi Ya pasti keren Atuyat Kata Pak Ustadz semalam, orang-orangnya Bu Ines Nanter barang, Pak Ustadz khawatir sampahnya banyak yang ketinggalan Bayangin, cuma Akang yang dikasih mandat sama instruksi Sama pemimpin besar Ciraos yang tamatan Kairo Ya iya Atukang, kan yang jadi tukang sampah T.A. Kang Makanya Akang bangga dengan provisi Akang sekarang ini Kamu jangan nyuruh Akang kerja di kantornya Bu Ines ya, Yat Masing-masing dari kita sudah ada jatahnya Iya kan, Yatikan Corut-corut Yukur rambut Mak Oding kan pasti mau bilang, kalau nanti ke acara peresmian barengnya yang elah Yatik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kamu belum bicara sama pemimpin? Belum Wah, yang bicara Harus sekarang, Neng, jangan nanti-nanti Iya, nantinya sih, Bicara Sekarang Iya, sekarang Nanti acara Bu Ines jam berapa? Jam sepuluh Tidak barengnya yang elah, Bang Oding Tidak, Cak Yati Semalem, waktu dinner together, saya sama yang elah ambil kesepakatan datang masing-masing Bang Oding Bang Oding, dinner together sama Bu Dokter Elah, Kak Yatik Maaf, Cak Tadi cuti bener yang elah Iya, Bang Oding, maaf Jadi nanti tidak barengnya yang elah, Bang Kata yang elah Takut terlalu mencolok Tidak enak sama yang masih jomblo Nanti iri Tidak enak sama yang masih jomblo, Kak Yatik Seluruh ini makan? Hihihi Iya, Bang Oding Tidak enak Betul, Kak Yatik Setelah saya analisa ucapan yang elah, saya setuju Yatik Unten Bang Oding, saya permisi dulu Oh, silahkan kejajang Saya juga mau kasih tau Pak Menteri Saya tidak bisa ikut upacara bendera hari ini Takut terlambat Datang ke acara Bu Ines Kang, Bang Oding tidak ikut upacara bendera Yatik Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Oding Keren, Kang Sibuk sekali Kalau lagi Yatik Sudah Atuyat Ayo jalan Ibu Ibu nanyanya serius Febri juga jawabnya serius, Bu Kamu maunya yang nanya bapak kamu ya? Emangnya kenapa kalau bapak yang nanya? Lu Febri Enggak berangkat Ibu mah gak percaya aja di orang Ibu percaya Kalau kamu udah bisa buktiin apa yang kamu katakan tadi Sama aja kayak bapak Bapak juga bilang gitu Ya terus harus bagaimana? Itu sama aja Ibu sama bapak curiga sama Febri Ini mah positif Febri mau berangkat Jadi Salah satu acaranya nanti, Mak Bu Ines akan memperkenalkan semua karyawannya ke warga-warga Ciraos Oh iya Kamu kan wakil direktur ya, Ceng Ah, Ceng tadi jabatannya double, Mak A Ceng itu wakil direktur merangkap General Apair General Affair Apa tadi? General Affair Ah itu mah General Apair Boy Siap-siap atau udah jam berapa ini? Ini mau mandi, Pih Yaudah buruan tanahnya Terus Bagaimana masalah Cairos? Jadi Pak Ustadz bilang, Mak Nanti malem Eh maaf, Mak Maksudnya bukan nanti malem Semalem Pak Ustadz akan bicara ke Maheros Saya bingung maunya AER bagaimana Dengan dia kasih syarat seperti itu Ya sudah pasti Tidak ada yang berani minta izin sama AER Pak Bunten Ustadz Bukannya tadi Ustadz bilang Kata Bu Ines Mereka yang daftar Dan mau berangkat Taruh soan ke Maheros Ya itu sama aja So Kita anggaplah ER memberi nasehat Petunjuk, petuah Sesuai dengan Pengalaman dia menjadi TKI Tapi Yang ada Ya ada yang berani berangkat Pak Bunten Ustadz, bukannya Ya kamu tidak mengerti juga maksud saya Kita taruh lah ER memberi nasehat ya Menceritakan semua pengalaman pahit Yang dia alami Selama dia menjadi TKW Tapi Pasti tidak ada yang berangkat Atau mereka takut Untuk minta izin ke ER Karena takut diceramai Iya kan Saya sudah berusaha bicara sama dia Saya coba ingatkan dia Jangan pernah mendahului Allah Mungkin Pengalaman pahit itu Ustadz Iya iya Pengalaman pahit Tapi masa iya Allah memberikan pengalaman pahit kepada Semakin saya pikirin Semakin Bungbing saya Pusing Ya udah lah saya pulang dulu Tapi ingat ya jam 10 Insya Allah Ustadz Salaam walaikum Walaikum salam Salaam Tidak Sudah bicara belum kamu sama Febri? Sudah Terus Febri bilang apa? Katanya gak berangkat Ya udah A yang bicaranya Jangan. Febri pasti bohong itu, Neng. Nanti aja. Kalo Febri-nya ditanya lagi, Febri nanti malah tambah marah, A. Kau takut malah anaknya yang marah sih? Harusnya bapaknya yang marah, Neng. Dia itu janji sama A-A untuk nggak berangkat. Ya tapi kan Febri-nya juga masih di rumah, A. Ya tapi mau berangkat, kan? Katanya enggak. Ya biasa aja enggaknya. Ya enggak. Ini Acanya nanti jam sepuluh. Cuman aja nih sama Aceng jam sembilan. Ah sama dirindunya? Handuknya? Ya diambilin bohong. Biasa aja. Kamu mana? 45 Giga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas. Bu, Mbak. Oh, iya udah cantik. Eh, em, acaranya Bu Ines itu jam sepuluh kan? Nah, kan lumayan tuh udah cantik. Masih ada waktu dua setengah jam. Ya kali aja ada yang belanja pulsa. Iya kan? Ya semoga. Udah cantik? Ya. Kenapa? Dia cuma mau bilang sarapan udah siap, Pak. Oh. Iya, iya. Sebentar ya. Tanggung. Ya. Ini yang 8 Giga. Mendingan gak usah dikasih tau. Dia jadi. Terima kasih.